Mandala Soji ungkap detik-detik kecelakaan tabrak truk box, kejar waktu buka puasa. Kejadian malang dialami presenter sekaligus aktor Mandala Abadi Soji, mobil yang dikendarainya bersama istri, Marida Deanova Safriana dan anak mereka, mengalami kecelakaan di pintu tol Cibubur, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024, kemarin. Mandala berbagi cerita kronologi kecelakaan tersebut. Kecelakaan itu bermula saat dirinya baru pulang dari acara yang berlokasi di wilayah Banten. Saat itu, dirinya yang mengendarai mobil. Sementara, istri dan anaknya berada di kursi penumpang. Mandala mengakui saat itu dirinya tengah terburu-buru atau mengejar waktu agar bisa buka puasa bersama keluarga di rumah. Mau buka puasa juga, namanya bukakan mobilnya buru-buru kalau bisa sampai lokasi beduk, kita kencengkan pas keluar tol Cibubur ramai juga di situ, kata Mandala Soji ketika ditemui di kawasan Pasar Minggu, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Mandala mengaku berkendara dengan kondisi ngantuk dan kehilangan fokus. Tak disangka, tiba-tiba truk boks di depannya menurunkan kecepatannya secara mendadak. Alhasil, kecelakaan tidak terhindarkan. Mobilnya menabrak bagian belakang truk boks tersebut. Terima kasih telah menonton!